Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya Anis Tadyana akan memaparkan materi yang telah saya peroleh dari IEBF Yaitu dengan tema 3 kunci untuk merubah hidupmu Dan di materi ini Masya Allah ya sangat sederhana, simple begitu Tetapi hasilnya sangat luar biasa ketika kita benar-benar mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Baik teman-teman, ada 2 yang akan saya sampaikan di kesempatan hari ini Yang pertama adalah 3 kunci untuk merubah hidupmu Berikutnya adalah tentang support sistem di IEBF Dimana kita akan mendapatkan sebuah perubahan yang sangat luar biasa Insya Allah Baik yang pertama Ada 3 kunci untuk merubah hidupmu Baik Satu Rencanakan harimu sebelum kita akan memulai Nah maksudnya bagaimana Kita akan merencanakan sesuatu yang akan kita kerjakan hari ini Sesuatu yang akan kita lakukan mulai dari pagi hingga sore hari Hingga malam hari sebelum tidur Maka kita akan merencanakan apa saja yang akan kita kerjakan Kita tulis dalam sebuah buku sehingga nanti kita bangun tidur Alhamdulillahillahi ladhi ahyana bakdama amatanawa ilahi nosur Kita tidak geragapan begitu ya Kita tidak asal bangun kemudian lari dan duduk bengong Apa yang akan aku lakukan di pagi hari ini Tidak Tetapi kita membiasakan untuk sudah tahu ya Oh ini hari minggu Berarti aku kemarin sudah berencanakan di hari minggu mulai dari bangun tidur sampai nanti aku menutup mata pada pukul 22.00 Apa saja yang aku lakukan Nah ini kita tulis teman-teman mulai dari pagi sampai malam yang kita kerjakan apa saja Sehingga tidak ada momentum yang terlupakan Kalaupun ada sesuatu yang itu tiba-tiba di luar apa yang kita rencanakan Maka kita bisa memilih apakah itu memang sesuatu yang urgent Atau kalau memang sangat mengganggu dalam list aktivitas kita yang harus kita selesaikan hari ini Kita wajib menolak dong Karena tentunya kita ingin banyak sesuatu yang bisa kita hasilkan di hari-hari kita Dengan kegiatan yang sudah kita rencanakan dan itu pastinya sesuatu yang positif Nah oke Kalau yang nomor satu ini kita benar-benar aplikasikan Masya Allah ya itu akan merubah hidup kita Baru satu ya baru satu kunci yang akan kita aplikasikan untuk merubah hidup kita Baik kita beranjak ke yang nomor dua Tulis dan baca yang menjadi janji kita dan tujuan hidup kita Nah itu kita biasakan teman-teman kita menuliskan dan kita membaca Jadi kita alisankan apa yang menjadi janji kita untuk kesuksesan hidup kita dan tujuan hidup kita Jadi teman-teman rasanya benar-benar mau banget ya dalam hidup ini kita gak asal jalan Begitu Tetapi ada yang akan kita tuju Goal besar yang akan kita raih Sehingga setiap langkah setiap waktu kita selalu ingat Ada banyak hal yang ingin kita impikan Ada banyak teman yang ingin kita sukseskan Ada banyak karir yang ingin kita tempuh begitu ya Masya Allah dan saya meyakini ketika kita merencanakan sebuah kebaikan Ketika kita menuliskan janji-janji Ketika kita menuliskan tujuan besar kita Maka Allah akan mendekatkan orang-orang yang ternyata memiliki suhu semangat yang sama seperti kita Yang ketiga Nah ini menjadi sesuatu yang penting untuk merubah hidup kita Yang ketiga adalah menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan hari ini Ini menjadi kebiasaan baik sehingga kita sangat menghargai waktu dan tidak mudah untuk menunda-nunda pekerjaan Bahkan tidak mengerjakan sesuatu yang sudah kita rencanakan sendiri Baik saya ingin ulangi ya Yang nomor tiga yang dapat merubah hidupmu adalah Menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan hari ini Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Pak Heddy Trenggono Baik lewat Youtube bertemu secara langsung gitu ya Banyak pesan baik yang beliau sampaikan kepada kita semua Para anggota IBF gitu ya Jadi kelihatannya sepele ya Tiga kunci gitu ya Hanya tiga Tetapi ketika itu memang kita lakukan Maka benar-benar kita akan mendapatkan kehidupan yang baru dalam perjalanan ini ya Masya Allah baik Itu ya teman-teman Sesi satu yang saya sampaikan Yaitu tentang tiga kunci untuk merubah hidupmu Baik kita lanjutkan yang kedua Yaitu support system IBF Ada lima ya teman-teman Sekali lagi kuncinya di IBF itu adalah Setiap satu ilmu maka lakukan terapkan dan Kita minta sama Allah semoga dimudahkan jalan kita untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang bisa kita dapatkan Oke Lima support system ini Yang pertama adalah bisnis mentor Nah Kita menjalani bisnis Tidak akan mungkin bisa sendiri Nah disini perlunya mentor dalam bisnis kita Sehingga ketika mungkin di tengah perjalanan kita ada bermasalahan Ada arahan dari sang mentor tentang baik buruknya langkah yang kita ambil Yang menurut saya wow banget ya ketika kita punya bisnis Ketika kita punya mentor dalam bisnis yang sedang kita jalankan Karena bisnis ini tidak hanya meliputi transaksional bagaimana pundi-pundi rupiah itu berpindah ke rekening kita Itu terlalu kecil tetapi bagaimana kita memahami bahwa dalam sebuah bisnis ini banyak yang terlibat di dalam prosesnya begitu ya Sehingga kita butuh arahan dari mentor Yang kedua adalah spiritual mentor Kita meyakini setiap bisnis punya value Yaitu value kita adalah bagaimana memberikan kebermanfaatan kepada orang lain Nah spiritual mentor ini adalah ketika kita punya rambu-rambu di setiap hal yang kita jalankan Sehingga ada yang mengingatkan Ada yang membantu kita eh sudah tilawah belum Sudah salawat belum Sudah banyakin istifar belum Nah inilah pentingnya kita punya spiritual mentor Dimana kita dihadapkan dalam membina Karena kalaupun ini ya dalam bisnis itu kita mendapatkan sebuah keuntungan Kesuksesan kita tahu bahwa ini adalah campur tangan Allah Bukan karena kita ya Hadamifadrirobi hingga sampai pada yang posisi ini pun Kita harus meyakini bahwa ini adalah karena baiknya Allah kepada kita gitu ya Allah kirim orang-orang yang baik yang membersamai dalam membesarkan bisnis ini Sehingga nanti kita tidak ada ujuk misal Terjadi closingan besar ah ini karena aku Enggak gitu ya Tapi karena memang kedekatan kita dengan Allah gitu ya Nah jadi ini pentingnya spiritual mentor Yang ketiga tim Nah tim ini adalah orang-orang yang bergerak dalam lingkaran bisnis kita Dimana setiap anggota tim memiliki visi-visi yang sama Arah gerak yang sama Goals yang akan kita setuju tentunya sangat berat ketika itu menjadi impian seorang bisnis owner Tetapi ketika kita punya tim gitu ya Banyak yang bisa kita kerjakan bersama-sama Banyak bisa langkah ini kita beriringan bersama-sama Sehingga boost itu akan mudah tercapai ketika tim kita memiliki gerak langkah yang sama Berjalan sesuai dengan SOP yang sudah kita sepakati TPI yang sudah kita sepakati Semua akan menjadi kesuksesan bersama Berikutnya yang keempat adalah family unit Dimana ini menjadi inti dari proses bisnis kita Dalam sebuah bisnis bisa jadi ada hal yang mungkin tidak mengenakan dalam diri kita Ada mungkin keuangan yang tidak sesuai dengan harapan kita Tapi ketika keluarga itu benar-benar mendukung dengan apa yang sedang kita perjuangkan Itu sangat mudah ya Jadi ketika pasangan, anak-anak itu menjadi klien utama kita Kata Pak Happy seperti itu ya Jadi keluarga itu adalah klien pertama kita Pasangan kita, anak-anak kita Kita punya family time begitu Kita punya kebersamaan dengan anak-anak Kita kalau dalam keuangan itu kita punya pengeluaran untuk keluarga Sehingga nanti Kalaupun bisnis itu mengalami sesuatu yang mungkin kurang menenakan Keluarga tidak menjadi Orang yang kesekian Yang akan kita Kita belakang dulu lah Kalau misalkan ada masalah-masalah Enggak, keluarga pun enggak, aku hidupi dulu Enggak, enggak seperti itu ya Karena family unit ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita Dalam bisnis kita Yang terakhir adalah mastermind Nah, mastermind ini kalau dalam IBF Itu saya dapatkan ketika kita punya leader forum Nah, Alhamdulillah ya Ketika kami bertemu dengan IBF Dan kami diminta untuk ikut BWIN 8 kali pertemuan nanti tidak boleh ada yang kosong Begitu Akan diberikan bimbingan di leader forum Yang itu akan mendapatkan arahan Komitmen Bagaimana kita akan memusahkan bisnis Bagaimana kita komitmen dalam satu keluarga leader forum Itu tidak hanya bertumbuhnya bisnis Tapi banyak yang bisa kita perbincangkan disitu ya Bisa mungkin keluarga yang sangat menunjang Dalam kehidupan kita Jadi berita-berita yang membahagiakan Yang bisa kita seringkan bersama Disitu di leader forum ada between Begitu ya Kemudian di leader forum nanti juga ada Komitmen-komitmen yang keseriusan Yang harus kita jalankan dalam bisnis Begitu ya Masya Allah Jadi teman-teman Di kesempatan hari ini Dua yang sudah saya seringkan Yaitu tentang Tiga kunci Yang akan merubah hidupmu Serta support sistem dalam IBF Baik Kiranya itu yang saya sampaikan Semoga ilmunya Bermanfaat Begitu Dan semoga benar-benar kita Bersama IBF ini Menjadi orang-orang yang dipilih Allah Untuk berguna bagi diri sendiri Bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya Terima kasih dari saya Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih